Kita bahas sedikit tentang developer discussion yang baru keluar sekitar 2 jam lalu Yang mana sih inti dari pembahasannya itu tentang artifak autolog Yang diupgrade sama mereka fitur itu Sama meningkatkan damage dari beberapa elemental reaction Wah menarik ini Ada upgrade juga tentang treasure compass Treasure compass itu jadi kalau misalnya kamu mau cari chest Kita kan bisa craft gadgetnya Craftnya tuh disini Kita misalnya ke blacksmith Nah ini nih Jadi anemo treasure compass itu buat untuk daerah monster Terus geo treasure compass untuk di daerah geo Dendro travel treasure compass itu buat di sumeru Dan lain-lain lah mengikuti si kondisi dari nationnya Ya hydro berarti di fountain Electro berarti di inazuma Yang mana untuk pyro nation atau natlan belum ada ya Ya itu si treasure-treasure yang mungkin kayak tinggal 1-2 biji lah di peta kamu Kamu udah 98% kamu tinggal nyari si chest-chest yang gak kelihatan Yang ya tinggal sedikit itu Oh pokoknya intinya mah areanya lebih gede Nah biasa kalau misalnya kita pakai treasure compass Terus udah gitu gak ada chest di sekitar Nah dia tuh gak mau kasih lihat Dia diem gitu kayak ngambek gitu Tapi sekarang areanya lebih diperbesar Jadi harusnya kalau misalnya dia di begitu jauh Oh masih kelihatan nih Oh ternyata disitu areanya Compass tuh nanti caranya Abis kamu pakai compass nanti kayak ada Kayak benang sutra gitu Depan kamu areanya kemana Nah itu kamu ikutin berarti chestnya sesono Area gede ke detect 1 Ya tapi ke detect 1 bener Di 5.2 itu bakal ada fitur ini Enable quick swap Yang mana ketika kamu mencapai di region yang berbeda Si treasure compassnya langsung menyesuaikan dengan regionnya Nah sekarang kita ke bagian artifact Ketika kita mengaktifkan fitur auto lock Yang sesuai sistemnya mereka Yang menurut mereka penting nih substat ini Kita bisa enable sendiri Misalkan kalau artifact itu mengandung 2 substat Crit rate sama crit damage Itu langsung di auto lock Tanpa kita harus perlu setting sendiri Karena emang itu yang penting Terus goblad ketika ada elemental damage bonus Atau physical damage Itu bakal langsung di lock Yang mana itu kan penting Dan sulit untuk kita dapetin Terus Oh kalau surklat kamu punya crit rate Atau crit damage Ini bisa langsung di auto lock Ampa mereka Karena emang kalau kita surklat Nyarinya critical doang Nah kalau gue pribadi Jadi fitur lock artifact itu Kalau kamu tau Sebenernya itu Kita bisa mengaktifkan disini nih Kita ke bagian artifact Nah yang ini nih Yang fungsi kunci artifact nih Yang di sebelah gue nih Ini kamu tekan Yang mana kalau gue pribadi sih Ngatur nih Misalnya kayak ada HP elemental mastery Main statnya Atau elemental damage bonus Dan ini tuh Kita edit sendiri Yang mana menurut gue T beberapa pemain Gak memaksimalkan ini Ya karena terlalu ribet gitu Harus satu-satu Tiap karakter Terus lower setting Kalau lu ngerti Kalau misalnya lu gak ngerti Yang lu lock apa aja Ya agak percuma gitu fitur ini Mankanya Kenapa mereka membuat fitur ini Supaya ya buat pemain baru Atau pemain yang gak ngerti Main stat-substat lebih bagusnya apa Nah mereka udah menyediakan fitur itu Jadi langsung di Langsung auto lock Ya menurut gue sangat membantu Menolong lah Tapi Yang kita carikan sebenernya Fitur Satu set artifact Gue pengen langsung set Hyper Bloom Buat langsung ke Cookie Atau pengen ke Raiden sekalian Yang pengen dicari kan Itu dari dulu sampai sekarang Gak dikasih-kasih Jadi Kalau buat kamu yang gak mau pusing Manfaatin fitur itu Menurut gue bagus Eits sebelumnya Lapak huda Tempat top up Genshin Impact Onkai Star Rail Xander Zone Zero Dan puluhan game lainnya Welkin cuman 58 ribuan Harga Genesisnya juga murah-murah Eits ternyata top up BP via login Juga bisa loh Kamu tinggal klik di bagian kiri Yang via login Atau di aplikasi Lapak huda Kamu bisa scroll ke bawah Dan cari via login Ada battle pass untuk Wondering Wave Xander Zone Zero Dan juga Genshin Impact Harganya juga murah loh Cuman 135 ribu Info is aman Bayar pake curious bisa Via minimarket terdekat juga bisa Metode pembayaran lainnya juga banyak Plus Kamu juga bisa dapatkan potongan 0,5% lagi Buat kamu yang pake kode promo Coco Bear Jadi Tunggu apa lagi? Ayo top up di Lapak huda Dengan kamu cek link di kolom deskripsi Atau download aplikasi Lapak huda sekarang Nah sekarang ada Artifak Astral Mark Atau kita bisa bintangin nih Filter yang mana Kalo bintang tuh kayak Artifak lu yang Gout banget dah Yang 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 OP parah Yang crit CV-nya bisa sampai 40-50 Lu bisa bintangin Ada Jadi kayak Kalo biasa kita lock Ya bagus nih Kalo dibintangin Artinya uh Gila super Omega bagus banget Feature sorting Artifak Ketika didapatkan Jadi Sekarang Misalnya Artifak mana yang kita dapetin Itu yang paling atas Keluarnya Ya kalo biasa kan Gue Gue farming nih Nah begitu gue dapet Artifaknya mungkin Artifaknya taruhnya di bawah Nah itu kan kita pusing Mana yang tadi gue dapetin Nah sekarang kita langsung Ditaruh di atas Yang mana berguna Ketika kita misalnya Pas dapet yang bagus banget Kita pengen upgrade Nah itu udah ada Di pilihan yang di atas Ya Bagus nih Terus Weapon Selection Page Optimisasi Oke ini sama kayak tadi Jadi ceritanya gini Kalo misalkan kayak Kita yang tadi baru mulai Livestream Gue kan pengen ngambil Ngambil BP Yang mana Kalo pas gue ngambil BP ini Gue bingung Ya gue punya Teh udah refinement berapa ya Wolfeng teh refinement berapa Lo mesti cek lagi Ketas Ya begitu juga kayak Tadi Teh Belt of the Fjord Gue udah refinement berapa Nah Supaya gak ribet kita Bolak-balik ngecek tas Itu sama mereka Udah dikasih liat Ya yang mana Kamu udah punya berapa nih Refinementnya Dan kamu punya Yang refinement satu Yang baru level satunya berapa Jadi itu tuh Membuat kita Gak usah ngecek-ngecek tas Lebih simpel Ya lebih rapi Nah itu kan yang battle pass Ini penampakannya kayak begini nih Yang battle pass Kalo forging shop tuh Berarti yang disini dong Berarti kita kesini Terus menempah sesuatu Nah yang disini Nanti kamu dikasih liat nih Prototype kamu udah punya Berapa refinement Atau berapa biji nih Yang kamu udah punya Atau mungkin Hamayumi kamu udah punya berapa Yang dikasih liat cuman itu Misal kita ngecek disini nih Surfsharp gue Nah disini Dia gak kasih liat Oh lu udah punya Lo sprayer berapa biji Itu gak dikasih liat Jadi cuman dikasih liatnya Di halaman BP Sama yang forging shop Itu aja Serenity pot Yang suka serenity pot Sekarang Setelah versi 5.2 Kamu bisa Membeli Si kayu-kayu Yang kamu udah dapetin Tapi 10 biji Tapi 10 biji aja Jadi misalkan Ada pohon di Fontaine Yang kamu belum dapetin Nah itu kamu belum bisa beli Tapi Kamu bisa beli setelah Kamu mendapatkan Kayu yang di fontaine Satu kali Nah baru kamu bisa beli Itu di serenity pot Ya tapi jumlahnya Dibatesin hanya 10 Terus Cooldown untuk menggunakan Boon of the elder tree Will be reduced From 15 detik To 5 detik Jadi intinya Biasa Dengan boon of the elder ini Kamu bisa ngambilin Otomatis Si kayunya Tapi cooldownnya 15 detik dulu tuh Sekarang cooldown cuma 5 detik Nah jadi ternyata Gak cuma fitur eksplorasi aja Kalian tadi kan eksplorasi Sekarang di bagian meta Ada Meningkatkan Base damage Atau damage mentah Dari beberapa Elemental Reaction Ya untuk Overloaded Superconduct Electrocharged Dan Shattered Akan ditingkatkan Akan diimplement Di 5.2 Tapi gak dikasih tau Berapa peningkatannya Ini bagus Gue sekalian jelasin juga Jadi berapa sih Base damage nya itu tuh Reaksi Transformatif Coco Bear Karena itu semua yang dibahas tuh Reaksi transformatif Ya Yang mana reaksi transformatif Itu hanya mengikuti 3 faktor Ya Elemental Mastery Si pemicu Level si pemicu Dan Resistance nya Ya kalau overloaded Berarti pyroresistant Superconduct Berarti cryoresistant Electrochart Berarti Electroresistant Shattered Berarti Physical resistance Ya ini Anggepan Damage mentah Kalau kamu punya 1000 EM Perhatiin Untuk superconduct Damage nya cuman 4500 Tapi kamu punya 1000 EM 4500 Gila Damage nya geli banget Electrochart 10.000 Aja Yang mana ya Sama geli Begitu juga Shattered Damage nya cuman 13.000 Padahal 1000 EM loh Ya Sedangkan Untuk damage overloaded Cuman di 18.000 Nah yang lain Hyperbloom Amo Burgeon Bisa sampai 27.000 Terus Damage nya bisa kena 2 sekali Gloose Jadi misalnya Hyperbloom Ada rudal 2 Kena langsung tuh Di detik yang sama Nah itu kan berarti 54.000 Begitu juga Burgeon Pas ada 2 biji yang meledak Door Nah si musuh itu Kena 54.000 Yang mana Ini teme membuat Kayak Electrochart Superconduct Shattered Overloaded itu Tidak bersaing Untuk kita Sengaja Fokus ke damage Damage ini Nah Mereka bakal Meningkatkan si damage Mentahnya Artinya apa Gue asumsikan Mereka bakal Meningkatkan si pengali ini Si 0,5 nya Si 1,2 nya Si 1,5 nya Si kali 2 nya Ini Meningkatnya berapa Gue gak tau Mereka gak dikasih lihat Gak dikasih tau Gimana nasib cryo Ya itu Superconduct Naik Berarti Superconduct Itu kan Kita te Gak mengandalkan Damagenya Kita cuman Mengandalkan Si penurunan Resistance dari Superconduct Yaitu penurunan 40% Physical resistance Yang dikejar Superconduct Cuman itu Tapi Kalo misalnya Mereka tingkatkan Nah gue gak tau Peningkatannya berapa Apakah Bakal Membuat ini Jadi meta Mungkin Mungkin aja Dulu itu Kalo kalian pengen tau Di 1,0 itu Shrull itu Gak segede sekarang Damagenya Begitu di 1,0 Gue lupa Si Shrull itu Di buff Sehingga Bukan-bukan Swirl Sorry Si damage Reaksi transformatif Itu di buff Sehingga Yang waktu itu Paling kerasa Ya reaksi Swirl Ketika kita Main Fenty Full AM Nah itu Si Swirlnya Jadi luber-luber Shattered Pecahan S ya Jadi musuh udah Kena Frozen Kamu kenain Damage Blunt Ya entah itu Damage Geo Atau damage Dari Claymore Nah itu Memicu Shattered Namanya Yang damagenya gak gede Sekalipun 1000 AM loh Ini 1000 AM Konteksnya Kalo gak 1000 AM Wah gila Lebih geli lagi Ya Artinya Mungkin kita bisa berharap Physical Mulai Mulai mendapatkan peningkatan Tapi jangan terlalu berharap Sekarang Imaginarium Theater Dari Versi 5.2 Kita bakal Mendapatkan peningkatan Buff Untuk Special G-Star Serbanyak 100% Oke loh Kan si Ber-6 ini Mereka tuh Dapet buff yang ini nih Ya yang 6 Max HP Attack dan Defense Meningkat 20% Sisa-sisanya Kalo sekarang kita di 5.1 Itu kita Mendapatkan 8 level blessing ini Meningkatkan 6400 Max HP 400 Attack 400 Defense Dan 160 Elemental Mastery Untuk semua karakter Yang dipilih ini Dapet Tapi Nanti Per patch 5.2 Si karakter undangan ini Yang berempat Mendapatkan ini Dikali 2 Karena 100% itu Dikali 2 Ya artinya Dapet 12800 Max HP 800 Attack 800 Defense Dan 320 Elemental Mastery Dan itu gede Ya Intinya apa sih Ya supaya untuk ngejual Si karakter-karakter ini Karena karakter-karakter ini Biasanya adalah Karakter yang dijual Di bannernya Yang menurut gue Ya Sekali lagi Namanya Company pengen Punya cuan lebih Ya mereka pengen Push supaya si karakter itu Digaca Dan ketika lu gaca Lu mendapatkan Keuntungan Lebih Sebenernya Ya Masuk akal Berdasarkan pengalaman gue Memainkan si Imaginarium Theater Terkadang Seringkali Kita terlalu banyak Menggunakan Karakter DPS Semua di awal Tapi kayak healer-healernya Gak dipake Begitu kamu nyampe Udah mulai di stage-stage Akhir Wah Stock on field DPS Bu Off field DPS Bu udah kering semua Sisanya-sisanya Healer-healer doang Atau mungkin Kayak ya Yang level-level Keroco Yang lu sengaja Cuman 70-in Tapi gak dibuat Apa-apa Nanti Itu bakal ada Fitur Yang menunjukkan Ini on field DPS Ini off field DPS Ini karakter support Yang membuat Ketika lu memilih Per stage itu Nanti Kamu tidak terlalu Banyak memasukkan Kayak karakter DPS-mu lu masukin Gak Supaya Mempermudah kita Untuk kayak Ah support-nya Masukin 2 biji On field-nya 1 Off field DPS-nya 2 Atau off field DPS-nya 1 Nah itu Untuk mempermudah Sama Ngasih lihat juga Kita yang sekarang Dipilih nih Gue gak tau nih Elemennya apa aja nih Berapa banyak sih Dendro atau Hydro atau Pyro yang masuk Ini gak dikasih lihat Nanti Begitu udah 5.2 Kita bakal dikasih lihat No ada Ada Pyro ada 2 Ada Electro ada 3 Ada Dendro ada ini Terus ini ada Karakter apanya lagi nih 4 nih mungkin Logo-logo aneh lagi nih Sama nanti Nah alternate cast membernya Bakal dikasih lihat juga nih Lu masukinnya Elemennya apa Jadi mempermudah Untuk kita Supaya gak terlalu Oh Pyro-Pyro semua Gitu kayak bingung gitu Gue udah masukin apa Lebih ya untuk QOL aja Sebenernya Lebih menolong lah Ya pertama disortir Iya Kedua Kita dikasih lihat Elemen yang kita masukin Apa aja Supaya balance lah Jangan sampai Oh Electro-nya 7 Taunya Si Electro-nya Cuman 1 Itu Dendro-nya gak ada sama sekali Nah ini untuk Ya biar ngebalance-in aja lah Sama nanti juga Kamu bisa lihat Untuk si Ya keterangan Pas lagi kamu ngelawan boss tertentu Itu ada Keterangannya yang gue ragu Ini pada ngebaca ini Apalagi tulisannya Sebanyak ini Terus ada New supporting cast record feature Nanti Kan Kalau misalnya kita Sebelum Masuk ke Imaginarium Kita bisa Taruh line up pendukung kita nih Nah gue taruhin ini Tapi gue gak tau Siapa aja nih yang minjem Line up punya gue nih Gitu Nanti Kamu bisa lihat nih Siapa aja nih Temen-temen Lu Yang Minjem karakter lu Dan karakter apa yang terpakai Dipakainya Dia Ngebalance support-nya Dimana Itu berapa lama Pengerjaannya Nanti ini bisa dikasih lihat Ya fitur untuk Kayak gue yang suka minjemin Kayak Ya gue lebih bangga lah Berarti karakter gue ini Lebih terpakai Terus Nanti katanya Kalau di 5.1 itu Kita setelah menyelesaikan Imaginarium Theater Satu stage Yang mereka sebutnya Tuk act Ya satu act Beres Yang bisa sampai 10 act itu Nah Kita kan abis beres satu act Keluar Beres satu act Keluar Beres satu act Keluar Beres satu act Keluar Nah Nanti kita dikasih pilihan Lu mau keluar nih Return to the lobby Atau Pengen lanjut nih ke next act Nah Ini tuh menurut gue Ya mempersingkat waktu lah Supaya kita gak terlalu Kayak keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Eh ntar keluar masuk Keluar masuk Keluar deh Cerat putih putih Apa sih emang Favor news Itu favor news Kurang lebih semuanya Untuk fitur yang kita bakal dapetin Di 5.2 seperti itu Ya Yang baru diinfokan Secara resmi Thank you buat semua yang udah nonton Saya Koko Bear Oh wow Terima kasih sudah menonton video ini Bye bye